7 Fakta Kasus Mutilasi Model Hong Kong EBC Kematian mengerikan dan mutilasi model Hong Kong dan influencer EBC yang terjadi pada awal bulan ini menyebabkan kehebohan di dunia maya. Dilansir dari Forbesm, berikut adalah 7 fakta kasus mutilasi model Hong Kong tersebut. Yang pertama, EBC pertama kali dilaporkan hilang pada tanggal 22 Februari. Sehari setelah EBC dan mantan saudara iparnya, Anthony Kong menjemput putrinya yang berusia 8 tahun dari sekolah, samodel tidak pernah kelihatan lagi. Menurut Associated Press, dua hari kemudian, ketika polisi menyelidiki kepergiannya dan berusaha untuk mengkonfirmasi rincian yang diberikan oleh mertua EBC kepada mereka, Polisi menemukan sepasang kaki wanita yang diyakini milik EBC berada di dalam lemari es di dalam sebuah apartemen. Kedua, pembunuhan terjadi di apartemen. Apartemen itu disewa oleh mantan ayah mertua EBC, Hong Kong. Beberapa minggu sebelumnya, kata polisi, mereka juga menuduh keluarga mantan suami EBC memberikan informasi yang menyesatkan kepada polisi tentang keberadaan EBC yang mengarah pada kepergiannya. Pada 24 Februari, polisi menemukan dompet, ID, dan kartu kredit EBC berada di dalam apartemen yang hampir tidak memiliki perabotan dan layar yang menutupi dinding. Tiga, potongan tubuh ditemukan di dalam panci sup. Apartemen itu juga berisi gergaji listrik, palu, pelindung wajah, jas hujan hitam, dua pisau pemotong yang berbeda, dua panci sup dengan jaringan manusia di dalamnya, dan penggiling daging yang menurut Inspektor Polisi Hong Kong, Alan Chong, dalam konferensi pers dilansir dari CBS News. Dari lokasi kejadian, polisi juga menemukan panci besar berukuran 50 cm yang berisi lemak dan daging yang diyakini sebagai daging manusia bersama dengan lobak dan wortel. Sedangkan, tulang manusia juga ditemukan dalam wadah terpisah yang lebih kecil. Empat, pelaku mutilasi Mantan saudara Ipar Ebi, Anthony Kwong, mantan ayah mertua, Kwong Kau, dan mantan ibu mertua, Jenny Lee, ditangkap pada hari Jumat. Tetapi, mantan suami Ebi, Alex Kwong, belum ditangkap oleh pihak berwajib. Hingga akhirnya, Alex Kwong ditangkap saat mencoba menaiki speedboat untuk melarikan diri dari Hong Kong. Ia bahkan sambil membawa uang tunai, sekitar 64.000 USD, dan jam tangan mewah, seharga 510.000 USD. Anthony Kwong, Kwong Kau, dan Alex Kwong, didakwa bersama atas pembunuhan Ebi pada hari Minggu, setelah polisi menemukan tengkorak, rambut, dan tulang rusuk di salah satu pot yang dikeluarkan dari apartemen pada hari Jumat. Jenny Lee didakwa dengan penyimpangan keadilan pada hari Minggu, karena diduga menghancurkan bukti yang akan melibatkannya dalam pembunuhan Ebi. Dia ditahan setelah jaminannya ditolak pada hari Senin. Seorang wanita berusia 47 tahun yang tidak disebut namanya, dia kini menjalin hubungan spesial dengan Kong Kau, ditangkap pada hari Minggu, karena diduga membantunya menyewa apartemen tempat eksekusi Ebi Choi. Lima, ratusan polisi dikerahkan. Lebih dari seratus pihak kepolisian sedang mencari sisa-sisa potongan tubuh Ebi Choi, selama akhir pekan di pemakaman yang dikunjungi mantan ayah dan ipar Ebi pada hari dia menghilang. Selain itu, polisi juga mencari ke sistem pembuangan limbah di sekitar apartemen Kong Kau. Keenam, bekas luka pukulan di tengkorak. Para polisi percaya Ebi diserang di dalam mobil karena tempat duduk sang model berlumuran darah. Sementara itu, tengkorak Ebi memiliki lubang di sisi kanan dan belakang yang diyakini oleh ahli patologi sebagai penyebab kematiannya. Tujuh, dibunuh karena harta. Menurut South China Morning Post, pihak berwenang Hong Kong menduga bahwa pembunuhan Ebi Choi ini terjadi karena perselisian masalah keuangan antara korban dan mantan keluarga suaminya tersebut. Kami percaya korban dan keluarga mantan suaminya memiliki banyak perselisian keuangan yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Ada yang tidak senang dengan cara korban mengelola kekayaan? Ini yang menjadi motif pembunuhan, kata Alan Chong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!